Saya agak perlu panjang lebar yang ingin saya sampaikan Pada malam ini pertama saya pikir saudara-saudara yang tinggal disini ini pendatang semua Betul, banyak yang pendatang ya Ada yang beribumi, gak ada Dari luar batang semua Memang hijrah itu diperintahkan oleh Baginda Rasulullah SAW Tinggalkan kampung halaman kamu Maka kamu akan mewariskan kemuliaan bagi anak-anak kamu Kalau di kampung halaman sulit, pindah saja ke tempat lain Yang tidak sulit Nanti anak jujurnya biar semangin Jadi memang secara ekonomi Hijrah itu merupakan solusi yang bagus, yang tepat Yang kedua Orang hijrah itu, orang pindah tempat itu Faedahnya lagi Secara agama, tadi kan secara ekonomi Secara akhirat Orang yang meninggal di tempat perantauan Itu hukumnya mati syahid Mati di luar tempat kelahiran Itu mati syahid Dalam hadis Hassan atau Suhaib Riwayat Imam Ad-Nasai Ada seorang laki-laki Meninggal di Madinah Dan dia memang lahir di Madinah Pada masa Nabi SAW Setelah Rasulullah mensolatkan janazahnya Beliau bersabda Seandainya orang ini meninggal di luar tempat kelahirannya Kan lebih bagus Ini lahir di Madinah Kok meninggalnya di Madinah Mestinya meninggal di luar Sebaiknya meninggal di luar kelahirannya Maka beliau S.A.W bersabda Seorang laki-laki Apabila meninggal di luar tempat kelahirannya Lahir di Baweyan Lahir di Purwakarta Kemudian lahir di Bojonegoro Atau di mana Lalu Merantau ke sini Meninggal di sini Maka akan diukur Oleh Allah diukur Dari tempat kelahirannya Ketempat dia meninggal Sebagai lahannya besok di surga Makanya Sambian Yang merantau dari Jawa Dari Tanjung Pinang Dari Sumatera Kalau sakit keras Jangan pulang Gak jadi mati syahid Kalau pulang Biar matinya di sini aja Sudah Ini Keutamaan Hijrah ya Hijrah meninggalkan Kampung Halaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jama'at dimanapun berada Kenal dengan guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Qiyai Haji Muhammad Idrus Ramli Singa Aswaja Ahlusunah wal Jama'at Mempertahankan Akidah Ash'ari Fitih Syafi'i Tasawuf Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali Beliau Tidak bisa berkeliling Indonesia Dengan segala keterbatasan Usia Kesehatan dan lain sebagainya Alhamdulillah Ada orang memberikan wakaf tanah Di kerumutan Kaupatan Pelawan Provinsi Riau Tanahnya Masya Allah Saya sudah datang Saya ikut peletakan batu pertama Mari kita support Pembangunan Pesantren Al-Hujjah Yang dibimbing Dipimpin langsung Oleh Ustaz Qiyai Haji Muhammad Idrus Ramli Kelasnya Asramanya Lokalnya Toiletnya Supaya anak-anak bisa belajar Jangan sampai sesat Ikut ikut aliran Macam-macam Nanti kita akan dituntut dihadapan Allah Mari kita support melalui Bank Riau Kepri Syariah Nomor rekening Bukan pribadi Atas nama Yayasan Nama Yayasannya Yayasan Al-Hujjah Riau Ma'akal tafa'afna'ita Uang yang dicari Dibelikan makanan Busuk Wa malabistafa'abla'ita Diberikan pakaian Lapuk Wa matasodak Tafa'amda'ita Yang diwakafkan Untuk bangun pesantren Itu yang akan mengalir Menerangi alam kubur Sampai hari kiamat Hadiahkan pahalanya Belikan satu sak semen Untuk almarhum ayah Almarhum ibu Mengalir pahalanya Dan anaknya juga dapat Amal jadinya Berkas lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh